Terima kasih Laga syarat gengsi ini dipastikan akan berjalan ketat Pelatih Arma FC, Joko Susilo menyadari hal itu Mental pemain menjadi fokus utama mengingat mereka akan diteror oleh supporter Bajo Ijo, Bonek Mania Mental harus disiapkan secara individu Tapi semua sudah saya kasih gambaran bagaimana saat bermain di Surabaya Mereka profesional tidak mempermasalahkan itu, kata Joko Susilo, Selasa, 1 Mei 2018 Dual keras di dalam lapangan dianggap sebagai hal yang wajar Persebaya dan Arma FC dianggap sebagai dua tim besar yang memperebutkan perdika terbaik di Jawa Timur Mungkin yang dikhawatirkan adalah di keselamatan Tapi itu kita serahkan ke aparat karena aparat sudah mengerti semuanya, ucap Joko Susilo Saat ini Persebaya berada di posisi ke-9 Liga 1 dengan raihan 8 poin dari 6 laga Sedangkan Simoedan berada di posisi ke-17 dengan 5 poin dari 6 laga Terima kasih telah menonton!